Intro Kembali lagi di WB Walk Indonesia Walk Cangka Masih membahas tentang matre Nih Cak pas banget Cak Ada prinsip-prinsip dari orang matre Cak Ada? Ada, ada fotonya Saya punya Cak tapi saya gak ngerti Mungkin Cak Lontong bisa menjelaskan Cak Tapi gak janji ya Ini kan hanya Cak Lontong yang bisa menjelaskannya Boleh dibuka Cak? Ini dia Cak Ini banyak beredar di pasar-pasar ya Kok pasar-pasar? Sosmet Cak Uang ini pasarkan banyak Pacar zaman sekarang katanya gini Kalau mobilnya mobil mewah plus uangnya ratusan ribu Hany sampai mati Ku akan tetap mencintaimu Jadi maksudnya biarpun mobilnya itu sampai mogok mati gak bisa nyala dia akan tetap mencintai Karena banyak uang juga Sudah cinta mati Pak Gak ya Cinta mati Karena ini benda mati kan mobil itu sebenarnya Walaupun bisa bergerak Uang dan mobil itu mobil walaupun bergerak kan dia benda mati Maksudnya dia itu ngomongnya bukan ke mobilnya Pak Ngomong ke ceweknya Iya ceweknya ngomong ke cowok yang punya mobil ini Seperti itu Tadi bilangnya mobilnya Loh iya mobilnya ini kan punya cowoknya Nah cowoknya itu ngomong ke mobilnya Itu gimana cowoknya ngomong ke mobilnya sih Nah kalau ini mobil mewah Kalau mobil mewah turun aja jadi sepeda motor Ditambah uangnya nilainya juga turun Dari seratus ribuan yang banyak jadi lima puluh ribuan Kata-katanya sudah beda Sayang kalau kamu mati aku gimana Masih ada kekhawatiran Karena begini Kalau mobil mewah itu mati mogok di tengah jalan kan Biasa telpon servis dateng Nah kalau motor mati di jalan kan nuntun Kalau mati gimana Yang dimaksud mati bukan mati motornya Pak Orangnya Apalagi orangnya mati Motornya bisa jalan sendiri tuh Kasian kan Tuh Jadi berbeda-beda Turun lagi nih Dari mobil mewah jadi motor Sekarang jadi sepeda ontel Sepeda kayu Sama duitnya lebih berkurang lagi Duitnya lima puluh ribuan jadi lima ribuan Tapi kan sepeda udah mati Pak Tuh 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 Kalau punya pasangan yang kendaraannya hanya sepeda ontel Ini hidupnya aja kan sudah relatif susah nih Makanya kalau cowoknya itu mati jangan nyusahin Lo hidup aja udah nyusahin matinya jangan nyusahin lagi Jadi intinya apa? Kalau hidup jangan sama sepeda ontel Ada lagi nih Cah Karena bapak aja deh Ada lagi Cah Kenapa kesimpulannya hidup jangan sama sepeda ontel Tadi katanya mau nerangin matre Kenapa ujung-ujungnya begitu? Ini terlihat matre itu terlihat dari kata-kata ini menunjukkan tingkat kematrean Ini kalau ini mengatakan Ini dari satu sisi pandang orang matre Itu kalau perbandingannya barangnya ini kata-katanya seperti ini Begitu ini turun jadi menurun kualitasnya Ini turun menurun lagi kualitasnya Kalau orangnya gak punya apa-apa kosong nih kosong Ya gak ngomong apa-apa kok gak jadian Gak ngomong apa-apa Gak mungkin mau dia gak punya apa-apa Gak ngomong apa-apa dia Tapi uang itu memang selalu bikin pusing berarti ya Cah Oh kadang-kadang memang Tidak, tidak, tidak Terus? Tidak selamanya Karena kan aku bilang uang Tidak ya bener Uang yang bikin ini Kamu bilang ini bikin pusing kan Itu ternyata betul Tidak selamanya uang itu bisa bikin selalu seneng, bahagia Rata-rata uang itu bikin orang happy Itu udah selamanya Tidak selamanya Bikin pusing kan Tidak, itu betul Ada fotonya nih kayak gini Oh ada juga Tapi juga punya foto Cah Nah Ini yang jadi sumber Masalah buat lo Nah Bisa ya Ini dibuat Tulisan ini bukan dibuat ditulis Tapi dia kumpulkan uang-uang di teko-teko ini Ini dari uang 5 ribu Ini mana yang diambil Ini dari uang Seribu Enggak ini Uang apa? Seratus ribu Seratus ribu Diambil A-nya Ke S-nya S-nya S S-nya apa? Dari mana S-nya? S-nya ini sepuluh ribu A Sepuluh ribu A-nya Dari A-nya ini sepuluh ribu diganti S Bapak maksudnya apa sih Pak? Ini tau gak nih? Yang bikin bingung anda apa sih sebenernya? Apa? Jangan ini aja Itu total duit jumlahnya berapa ya? Nah ini saya tanya balik nih Ini total uang yang ada disini menurut anda jumlahnya berapa? Enggak beli lihat Kelihatan Kelihatan Kan kelihatan itu 8 Pak 8 Lo jumlahnya nominalnya? Tadi kalau kita jawab nominal Bapak mau jawab 8 kan? Aku 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 Pak Kles Pak Bapak Kami sudah kebapak-bapakan Pak Jumlahnya berapa ini Ayo? Serat Terus Serat 30 30 145 Serat 60 Serat 150 61 161 161 161 161 162 162 163 Terjual Terjual Kau pengen kesana Kamu bilang berapa 161 161 Terima kasih ya Sudah dihitungin Udah Cak Cuma gitu doang Lah kira ini ada artinya Kalau dihitung jumlah nominalnya Mana pernah Ngomongan dia ada artinya Pakai belanya Tapi nih Cak tadi yang saya bilang Kita punya orang yang Berkaitan erat dengan Predikat matre Cak Katanya ini sering disebut-sebut matre Tapi kok kayaknya gak mungkin Cak Bisa Sinetronnya banyak Masa dia matre Boleh kita panggilkan ya Langsung saja kita undang Ini dia Donita Donita Luar biasa Masa Donita Banyak yang bilang Wah Donita tuh matre kan gak mungkin Cak Kadang-kadang Sinetronnya banyak loh Cak Tau paham Cak Tapi matre itu kan masalah persepsi Bukan kita yang menilai Tapi orang yang menilai kita Gini itu saking parahnya Kamu sering banget dibilang matre Jadi gara-gara Gini-gini Cak ini baru mau Dia baru mau cerita loh Cak Langsung kita giring aja ya Kayaknya dia tegang banget Nah ini saya akan bantu Kamu kok bisa di Jadi gimana Malah ngelawak loh Cak ini motivator Harus tunjukkan kewibawaan calon Baik-baik Gimana Donita ini bener gak sih Sering dibilang matre Jadi gara-garanya Manager aku tuh Beberapa kali nolak kerjaan Soalnya budgetnya tuh gak masuk Gak sesuai Sama jam kerja Sama resikonya Gitu loh Terus Karena menolak itu akhirnya Aku dibilang matre Kok malah Donita yang dibilang matre ya Iya kan yang matre manajer aku ya Nah Nih Memang sering Gara-gara manajer kamu Menolak pekerjaan Buat kamu karena memang dirasa Tidak sesuai dengan budget Yang mungkin ditetapkan oleh manajemen Akhirnya Donita yang dianggap Wah matre nih Donita Iya Harusnya manajernya Cak Bukan Donita gimana tuh Cak Ada dua cara yang bisa kamu lakukan Yang pertama Yang pertama merubah pola Yang kedua Klarifikasi secara langsung Merubah pola dengan cara Nah Merubah pola begini Kalau selama ini Hasilnya kamu dianggap matre Kamu rubah polanya Pekerjaan kamu sendiri yang handle Tawaran pekerjaan Kamu sendiri yang handle Kira-kira itu gak cocok Kamu tolak Nanti pasti yang dianggap matre Manajermu Loh kok bisa gitu Cak Nah karena yang tolak manajernya Yang dianggap matre kan Donita Ya Nah kalau yang menolak Donita Pasti yang dianggap matre Manajernya Wih bener juga itu ya Itu merubah pola Nanti kalau manajermu ada masalah lagi Manajermu yang kita undang Yang kedua gimana Cak? Yang kedua adalah dengan cara klarifikasi secara langsung Oh Tapi kan kadang kan kita gak bisa ketemu langsung sama kliennya Nah klarifikasi secara langsung bukan berarti harus bertatap muka Harus bertemu Tapi bisa misalnya By phone lewat telepon By phone lewat telepon? Kamu untuk menawarkan pekerjaan Kalau memang itu sekiranya gak cocok Kamu sebutkan Kita ratenya misalnya A Dia masih jauh di bawah itu Kamu sebutkan Kita hanya bisa menerima pekerjaan lewat A Dan Kamu sampaikan Sebenarnya Saya ini gak pernah mikir uang kok Pak Ke klien bu Atau siapapun Saya Donita ini gak pernah mikir uang Gak pernah mikir honor Terus? Loh kan yang mikir kan bapak ibu yang undang Donita kan tinggal nerima Pak itu namanya kurang ajar Pak Gak topan Saya itu dianggap Belaku Pak Loh bukan belaku saya tanya Kalau anda diundang Apakah anda mikir pembayarannya? Yang undang Yang mikir pembayarannya siapa? Yang undang Yang undang lah iya Ya tapi jangan ngomong gitu juga Pak Kalau gak ngomong gitu nanti malah dia yang suruh mikir pembayarannya Iya Lebih musik Pak Masa dia yang bayar? Kan gimana sih Pak? Kan dia yang kerja pas dia yang bayar Nah makanya kita sebutkan Saya itu gak pernah mikir bayaran Saya tinggal nerima Yang mikir kan bapak ibu yang undang Tinggal masalahnya diterima atau tidak Gitu ya Caya? Yang penting kita menunjukkan bahwa kita ini bukan yang money oriented Gak pernah mikir tentang bayaran Gak pernah mikir honor Kita cuma tinggal nerima kok gak ikut mikir Itu cara yang baik gitu tuh Kayak suju Cak Setelah ini kita akan kembali lagi masih bersama Donita Dan kita akan langsung ngobrol dengan seluruh penonton yang masih punya banyak masalah Maka jangan kemana-mana tetap di Webewangtindonesia Terkandang Uang ini miliknya Ya Allah Uang ini milik itu Apa sama? Beda kan Ya enggak Sama kayak ini Bapak Budi Bapak Budi nih Wey Bapak Budi Terima kasih Terima kasih.